Assalamualaikum selamat malam pemirsa kita berjumpa lagi bertemu lagi di Bang Hori yang selalu beritakan informasi realita kehidupan saat ini masih saya masih berada di pasar malam aduh saya bicara agak sedikit rumit ini saking semangat ini adalah gemidi puter nama kerennya saya lupa namanya itu ada perahu perahu yang akan digoyang-goyang dari sekian banyak wahana ini yang paling menarik bagi para pengunjung di pasar malam ini bisa pemirsa saksikan ya perahu sudah digoyang-goyang nanti para pengunjung akan berteriak histeris itu teriak kebahagiaan teriakan kesenangan menghibur hati yang mungkin raja sedih atau sedang berduka ini lampu sorot lampu ini berfungsi memberitahukan kepada warga bahwa pasar malam masih buka atau adanya pasar malam yang memirsa itu adalah teriakan para pengunjung histeris tapi bahagia kita coba menekati kesana ya yang biasa bisa melihat ini antrian para pengunjung wahana yang sudah tidak sabar menaiki perahu perahu itu ya terima kasih terima kasih Cara menghibur diri berbagai macam cara Di antaranya ke pasar malam Naik-naik permainan atau wahana Yang penting hati terhibur Gembira, bahagia Walaupun hanya sementara Atau sebentar saja Dari para pengunjung ternyata Pengunjung bukan hanya dari Kota Batu Tapi beberapa kecamatan Bahkan dari kota Bogor Yang saat ini Mengunjungi pasar malam ini Pemirsa ini adalah permainan Pemirsa ini adalah permainan Pemainan anak-anak Wah anak-anak ya Ini Seperti kemudian Kemudian putar Tapi ini khusus Anak-anak Balita Mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun Berputar santai Menikmati suasana malam Di pasar malam Di pasar malam Terlihat Banyak sekali Permainan-permainan yang ringan Dan ini ada minuman-minuman apa ini Oh ini semacam minuman es Ada energen dan lain-lain Kopi Kita akan terus berjalan Memirsa Ada kolam-kolaman Dengan perahu Kita coba lihat kesana Memirsa Wah ini Air yang ditampung Dari bahan karet Sehingga Tidak bocor Ada perahu-perahuan Ini Pesertanya Anak-anak Tapi minimal Sudah SD Karena kalau Balita Berbahaya Kedalamannya Tidak ada 1 meter Kayaknya mungkin Setengah meter kurang Ini Sebenarnya Kalau digunakan oleh Orang dewasa Pas juga ini Bahagia Cuman ini Diperintukan hanya untuk Anak-anak Bisa terlihat ya Ini Perahu-perahuannya Pengunjungnya penuh banget ini Ngantri Harus sabar-sabar Ngantrinya Berdiri bisa Setengah jam lebih Wah ini disebut Korak-kora Atau perahu-perahuan Yang Bergoyang-goyang Terlihat Antrinya Sudah Lumayan Ramai Sekali Ya Ini Pemirsa Ini adalah Permainan Anak-anak 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 SD Kalau SMP Kayaknya Nggak mungkin Disini Mungkin agak malu Terlihat Para remaja Yang sedang Menikmati Indah yang malam Di pasar malam Nah ini Pemirsa Disebutnya Istana Balon Ini permainannya Sangat Dinikmati oleh Anak-anak Istana Balon Coba kita kesana Dan lihat Cara Dekat Lebih dekat lagi Istana Balon ini Dinikmati oleh Anak-anak SD Sambil Bersukaria Menghibur diri Ada bali tamunya Nah ini dia Ternyata 4-6 tahun Nah ini harus Diperhatikan oleh Orang tua Selama Anak-anak Berada di dalam Kuhana ini Misalnya Balon Termasuk Mainan Favorit Anak-anak Nah ini adalah Bola air Ya Bola air Yang ditampung Airnya ini Ditampung Sama seperti Perahu-perahu tadi Ya Dalamnya ada Anak satu orang Untuk menjalankan Bola itu Agar tetap berjalan Di dalam Air Dan ini Balon-balon ini Jadi Plastik Jadi Tidak bocor Kedalamannya Tidak boleh memberikan Angin Atau udara Jadi udaranya Nanti Masuk ke dalam Dan Balon-balon ini Jadi membesar Papasitas tempat ini Hanya buat Tiga Balon Balon air Mungkin yang disebutnya Baik Bumirsa Demikian video kali ini Kita ketemu Di video selanjutnya Dalam Suasana Di Pasar Malam Jangan lupa Subscribe Like Dan Komentarnya Terima kasih